ARIMA FC sudah memastikan menjadi tim yang pertama lolos ke babak 8 besar Piala Presiden 2022. Keberhasilan ARIMA FC memuncaki klasemen grup D Piala Presiden 2022 berhak atas tiket ke babak selanjutnya. Dengan menjadi pemuncak grup selain berhak atas tiket ke perempat final, ARIMA FC juga bisa kembali menjadi tuan rumah penyelenggara pertandingan. Sesuai aturan tuan rumah adalah peringkat pertama klasemen akhir babak penyisihan masing-masing grup. Keuntungan ARIMA FC menjadi tuan rumah membuat peluang untuk lolos ke babak selanjutnya semakin terbuka. Sebab karena selain adanya larangan rival antar tuan rumah juga ditunjang dengan mental kandang para pemain. Sementara menurut skema drawing yang sudah dilakukan, ARIMA akan menghadapi runner-up grup B lalu PSM kemudian akan melawan juara grup B di perempat final. Satu gol dari Gian Zola lewat tendangan bebas di menit ke-8 bertahan hingga akhir laga. Lewat hasil ini, tim Singo Edan berhasil menjadi pemuncak klasemen grup D dengan total 6 poin. Evan Dimas dan kawan-kawan hanya sekali mengalami kekalahan saat bertemu dengan PSM Makassar. Mendampingi ARIMA FC, PSM Makassar sukses melaju ke babak 8 besar. Sebelumnya, tim Juku Eja ditahan imbang persik ke diri dengan skor 0-0. PSM Makassar lolos setelah mengunci peringkat kedua klasemen. Mereka mengakhiri babak penyisihan grup dengan mencatatkan 4 poin. Hasil ini didapatkan setelah mengalahkan ARIMA FC, 1-0, dan satu kekalahan atas Persikabo 1973. Pelatih ARIMA FC Eduardo Almeida mengaku senang. Ia menyebut, tujuan tim Singo Edan tercapai untuk lolos ke babak selanjutnya. Tujuan kita tercapai lolos babak selanjutnya. Menyelesaikan babak ini di posisi pertama. Kita fokus pertandingan berikutnya, kata Eduardo kepada wartawan usai pertandingan. Eduardo mengungkapkan, andai kata babak berikutnya kembali digelar di Stadion Kanjuruhan. Maka akan menjadi keuntungan bagi ARIMA. Ia menyadari pentingnya kehadiran ARIMA Nia sebagai penyemangat squad Singo Edan. Bagi saya, supporter penting agar bisa bersama dengan tim ini. Tentu akan menjadi keuntungan tapi kita menunggu siapa lawan berikutnya. Karena itu kami akan fokus dan meningkatkan kualitas tim ini untuk bisa lebih baik di laga selanjutnya. Dan tentu bisa melangkah lebih jauh di babak selanjutnya, ujar Eduardo. Menurut Eduardo, tidak ada kunci kemenangan ARIMA FC dalam mengalahkan Persikabo. Kemenangan semata-mata hasil kerja keras tim. Tidak ada faktor kunci, tetapi yang jelas tidak ada yang berubah dari dua tim ini. Jadi kita melakukan apa yang kita lakukan di dua pertandingan sebelumnya. Karena mengubah dalam dua hari ini tidak mungkin, terangnya. Yang jelas kami terus berproses. Percaya setiap hari tim ini kemampuannya akan meningkat dan hari ini kita menciptakan banyak peluang, sambungnya. Pemain ARIMA Jayus Haryono mengaku bersyukur bisa lolos ke babak delapan besar. Alhamdulillah malam ini sangat luar biasa meraih tiga poin dan berhasil lolos, ungkasnya.